Dwi Sotio Rahadi, warga desun Awu-Awu 1, Desa Harjo Binangun, Kecamatan Gerabak, berhasil mengubah lahan pesisir sebagai lahan tanam ideal untuk keripuan batang pohon papaya jenis California. Bermodal niat dan pengalaman termasuk dari sosial media, serta dibantu oleh pelasan pekerja, saat ini Dwi telah menanam sekitar 2.500 batang pohon papaya California di atas lahan seluas 2 hektare. Dari total ribuan batang, sedikitnya ia dapat memanen ratusan batang pohon papaya setiap seminggu sekali. Dan setiap kali panen, Dwi bisa mengumpulkan 500 kg hingga 1 ton buah papaya dengan omset jutaan rupiah. Ia memilih papaya sebagai komoditi untuk ditanam lantaran harganya yang cenderung stabil dan permintaan akan papaya jenis California yang terus meningkat. Awal mulanya saya tahu di Purworejo itu basic atau punya tren papaya California. Kenapa kami memilih papaya? Karena papaya satu tantangan, yang kedua itu bagi saya harga dan price listnya lumayan. Saat satu papaya itu bisa 2-3 kuintal buahnya dengan pendapatan atau panen itu seminggu sekali. Jadi untuk menjaga ekonomi keluarga itu, kalau saya lihat dari pertanian pertanian papaya itu dan harganya bisa stabil. Papaya hasil panennya dia jual kepada Tenggulak untuk dikirim ke Jakarta dan berpakaian kota lainnya. Ia pun mempromosikan budidaya papaya miliknya melalui platform media sosial. Jualan melimba dari budidaya buah-buahan juga dihasilkan oleh Siti Siami, seorang warga desa Wodgali, kejamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Memanfaatkan lahan seluruh seperempat hektare miliknya untuk budidaya semangka jenis Madrid, dibatuh sejual pekerja, Siti bisa memenuhi permintaan semangka yang tidak hanya datang dari Kabupaten Lumajang saja, namun hingga ke kota Surabaya. Buah semangka Madrid membutuhkan waktu sekitar 65 hari untuk siap dipanen. Dari lahan seluruh seperempat hektare tersebut, Siami mengaku bisa memanen buah semangka Madrid hingga 15 ton. Semangka jenis Madrid ini dipilih karena memiliki rasa yang manis dan segar. Semangka jenis ini juga tidak cepat busuk sehingga mengurangi angka kerugian. Untuk luas lahan seperempatnya dapat berapa ton? Kira-kira kalau nggak bagus 15 ton, ya kalau anak lebih gitu, antara 20 bisa. Untuk per kilonya berapa? Untuk per kilonya sekarang 7.500. Siami mengaku bisa meraup cuan hingga 25 juta rupiah tiap kali panen. Tim Liputan CNN Indonesia.